Halo Mams, kebetulan hari ini saya lagi ada syukuran di rumah sehingga saya akan bikin nasi kuning dan saya akan share caranya untuk membuat nasi kuning komplit. Yuk simak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, hari ini saya mau share bagaimana cara membuat nasi kuning komplit. Nasi kuning adalah makanan khas Indonesia yang dibuat dari beras, santan, kunyit, dan rempah-rempah lainnya. Makanya rasanya juga lebih gurih dari nasi putih. Simak video hingga habis untuk melihat cara pembuatan nasi kuning komplit dan jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar maus tidak ketinggalan video-video masakan yang lainnya. Pertama-tama kita akan membuat nasi kuning dahulu dan yang kita butuhkan adalah 10 siung bawang putih, 3 jari telunjuk kunyit, 2 ruas jari lengkuas, 2 batang daun serai, 5 lembar daun salam, 2 buah jeruk nyipis, 1,5 butir kelapa dijadikan 1,5 liter santan, dan 2,5 liter beras. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mengulek haluk bawang putih hingga penampakannya seperti ini, dan setelah itu kita tumis bawang putih hingga wangi. Kita matikan kompor karena kita akan masukkan semua bumbu-bumbu yang dibutuhkan untuk membuat nasi kuning. Kunyit kita campur dengan air panas, dan selanjutnya serai kita geprek, dan lalu kita masukkan semua bumbu-bumbunya, yaitu mulai dari serai, bawang putih, dan juga santan. Kita jangan nyalakan kompor dulu, pastikan semua bumbu dan bahan sudah masuk. Setelah itu kita masukkan juga air kunyit, airnya saja agar tidak meninggalkan ampas kunyit. Lalu kita masukkan juga daun salam dan juga lengkuas. Tuang juga perasan jeruk nipis. Lalu kita masukkan garam sesuai selera, dan setelah itu kita aduk-aduk supaya semuanya merata dan tercampur. Setelah itu baru kita bisa nyalakan kompornya, lalu kita biarkan hingga santan mendidih. Setelah santan mendidih, baru kita bisa masukkan beras. Setelah semua beras masuk, kita ukur kembali untuk memastikan agar beras terendam. Tinggi santan kurang lebih 2 hingga 3 cm di atas permukaan beras. Setelah itu kita tambahkan lagi jika dibutuhkan air, dan kita biarkan hingga airnya itu kering atau sat. Setelah itu kita matikan kompor, karena akan kita pindahkan agar nasi kuning bisa kita kukus. Setelah itu kukus nasi hingga matang, kurang lebih bisa 1,5 jam karena berasnya cukup banyak. Jika lebih sedikit, mungkin bisa 40 menit sampai 1 jam. Setelah itu bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat ayam goreng. Yang kita butuhkan adalah 3 jari telunjuk kunyit, 150 gram lengkuas. Gunakan lengkuas yang mudah dan lunak agar mudah di blender. Lalu 2 ruas jari jahit, 4 lembar daun salam, 2 batang daun serai, 1 senok makan garam, 1 senok makan ketumbar, 1 senok teh lada. Kita juga membutuhkan 2 ekor ayam. Semua bumbu tersebut kita blender, kecuali serai dan juga daun salam. Dan setelah itu kita campur air. Dan kita masukkan ayam. Masukkan juga serai dan daun salam. Dan setelah itu kita nyalakan kompor. Dan biarkan hingga airnya sat dan benar-benar kering. Dan setelah kering baru kita siap untuk menggoreng ayam. Setelah itu kita bisa menggoreng ayam hingga berwarna kecoklatan. Jika sudah berwarna kecoklatan seperti ini, kita bisa angkat dan juga sisihkan. Setelah itu kita akan mulai membuat tempe orang ari. Yang kita butuhkan adalah 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 150 gram cabai merah, 1 ruas jari lengkuas, 2 batang serai, 1 lembar daun salam, setengah buah gula jawa, dan 1 senok makan asan jawa. Kita juga membutuhkan 2 lonjor tempe, dan 250 gram kacang tanah yang sudah matang. Pertama-tama kita potong tempe dahulu, dan setelah itu kita goreng tempe hingga matang. Oh iya, kita goreng dengan api sedang saja ya mams. Selanjutnya kita ambil 5 buah cabai merah, dan kita iris serong seperti ini. Dan ini adalah bumbu-bumbunya, yaitu bawang putih dan bawang merah kita iris halus. Selanjutnya, sisa cabai merahnya akan kita blender hingga halus. Jangan lupa tambahkan minyak sayur untuk mempermudah kerja blender. Selanjutnya, asam kita campur dengan air, dan selanjutnya kita mulai mengolah bumbu. Pertama-tama kita tumis dulu bawang merah hingga wangi, dan setelah itu kita masukkan juga bawang putih, lalu cabai merah yang sudah kita iris serong, dan juga cabai merah yang sudah kita blender halus. Kita masukkan juga serai, daun salam, dan lengkuas. Tambahkan juga garam sesuai selera. Masukkan juga gula jawa yang sudah kita potong kecil-kecil, dan juga air dari asam jawa. Setelah itu, kita masak hingga bumbunya matang. Setelah matang, kita masukkan tempe yang sudah matang tadi, dan kita aduk-aduk saja supaya bumbunya merata dan meresap. Masukkan juga kacang tanah yang sudah digoreng hingga matang, dan kembali kita aduk-aduk supaya tercampur merata dan bumbunya pun meresap. Lalu, angkat dan sisihkan. Setelah itu, kita akan membuat mie goreng. Yang kita butuhkan adalah 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 2 senok makan bumbu multifungsi. Resep bumbu multifungsi bisa dilihat di video saya, yang berjudul pangsit legino. Selanjutnya, kita butuhkan 1 senok makan garam, dan 1 senok teh lada. Selanjutnya, kita juga membutuhkan 2 bungkus mie telur, 100 gram ayam filet, 100 gram bakso, dan juga kecap secukupnya. Pertama-tama, kita didihkan air, lalu kita masukkan mie telur, dan setelah itu kita biarkan hingga mie telur matang. Lalu, kita saring agar mie-nya bisa kita olah. Selanjutnya, mie akan kita tambahkan minyak sayur secukupnya, agar tidak saling menempel satu sama lain, dan juga kita tambahkan kecap secukupnya. Lalu, kita aduk-aduk agar merata. Setelah itu, kita mulai mengolah bumbunya. Bawang putih, lada, dan garam kita ulek hingga halus, sementara untuk bawang merah kita iris halus. Pertama-tama, kita tumis dahulu bawang merah hingga wangi dan berwarna kecoklatan, dan setelah itu, kita bisa masukkan bawang putih yang sudah kita ulek hingga halus. Selanjutnya, kita tumis hingga bumbu matang, dan setelah itu, kita bisa masukkan ayam filet yang sudah kita potong kotak-kotak bersama juga baso. Dan selanjutnya, kita masak hingga semuanya matang. Lalu, kita masukkan mie telur yang sudah matang. Kita aduk-aduk hingga merata. Dan terakhir, setelah merata, kita masukkan 2 senok makan bumbu multifungsi. Kembali, kita aduk agar bumbu merata. Setelah merata, bisa kita angkat dan sisikan. Selanjutnya, kita akan membuat telur dadar. Yang kita butuhkan adalah 5 buah telur dan 1 senok makan garam. Yang kita lakukan adalah, kita kocok telur, tambahkan juga garam dan lada sesuai selera. Setelah terkocok, kita bisa mulai membuat telur dadar. Kita tuang telurnya, dan kita bentuk bulat. Dan setelah itu, kita goreng hingga matang. Lalu, setelah matang, bisa kita angkat dan kita iris sesuai selera. Lalu, kita sisikan. Dan sekarang, kita akan membuat sambal terasi. Yang kita butuhkan adalah 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 150 gram cabai merah, 10 buah cabai rawit, setengah buah gula jawa, 2 buah tomat, dan 2 senok makan terasi. Yang kita lakukan adalah, menggoreng semuanya kecuali terasi dan gula jawa hingga setengah matang. Setelah setengah matang, kita angkat dan kita blender hingga halus. Dan setelah sambal terasi halus, kita bisa goreng kembali. Kita panaskan dulu minyak, dan setelah minyak panas, kita masukkan sambal terasi. Dan setelah itu, kita masukkan juga terasi. Dan lalu, terakhir, kita masukkan juga gula jawa dan sasas secukupnya sesuai selera. Setelah itu, kita koreksi rasa saja. Lalu, tinggal kita masak hingga sambal terasi matang. Setelah itu, tinggal kita hias nasi kuning sesuai selera. Untuk penyajian, jangan lupa tambahkan juga tomat yang sudah kita iris, ketimun yang juga sudah kita iris, tambahkan juga bawang goreng, serta kerupuk udang. Oke, Mams, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jika Mams menyukai channel ini, bisa klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video masakan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.